Dengan masih bergulirnya kasus pembunuhan Brigadir J akhirnya pengacara kondang Hotman Paris turun angkat bicara dalam kasus ini Menurutnya ada satu hal yang memulitik dari kasus Brigadir J ini Kasus pembunuhan Brigadir Joshua alias Brigadir J masih jadi sorotan publik Termasuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya ikut angkat bicara Menurut Hotman Paris ada hal yang memulitik dari kasus kematian Brigadir J di rumah XKD Profam Irjen Ferdisambu tersebut Adanya hal yang memulitik itu membuat Hotman Paris mempertanyakan bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi Dilansir dari akun Instagram pribadinya at Hotman Paris Official pada hari Selasa 23 Agustus 2022 Dalam kesempatan ini Hotman Paris mempertanyakan kebenaran fakta dari kasus kematian Brigadir J Pasalnya Hotman Paris merasa bingung dengan tewasnya Brigadir J Lantara memang karena emosi besar sesaat atau memang sebelumnya sudah direncanakan oleh Perdi Sambo Pertanyaan itu pula sebagai perwakilan dari pertanyaan Beberapa masyarakat melalui pesan singkat Hotman Paris baik melalui WhatsApp pribadinya maupun DM Instagram miliknya Banyak sih pertanyaan hukum kepada Hotman melalui DM Apakah benar kasus pembunuhan polisi Brigadir J merupakan pembunuhan berencana 340 KUHP Pidana atau pembunuhan spontan 338 KUHP Jawabannya itu adalah tergantung temuan fakta di persidangan nanti Ungkap Bang Hotman Paris Menurut pengacara kondang ini Kasus Brigadir J cukup menggelitik setelah mendengar segala pernyataan dari para saksi kunci yang ada Namun ada satu hal yang menggelitik Yaitu selaku insting hukum saya sedikit bersuara Ini bukan pernyataan dan bukan kesimpulan saya Hanya berupa pertanyaan Dari sebagian besar masyarakat dan juga bagi diri saya sendiri Pertanyaannya adalah Apakah benar sesudah tiba dari Magelang ke Jakarta Di rumah pribadi Padi Sambo Nyonya PC ini Cerita apa yang dialami olehnya di Magelang Dan pada saat itu seorang jenderal yang adalah suaminya Yang dalam hal ini adalah Sambo Benar-benar menangis Benar gak itu kejadian seperti kata saksi Yang diungkapkan Apakah benar saksi kunci itu menyatakan itu Apakah benar Atau tidak Karena Ini sifatnya adalah pertanyaan dari sebagian besar masyarakat Sebab menurut saya jika benar Saksi-saksi kunci memberikan kesaksian bahwa seorang jenderal Seorang suami Menangis begitu mendengar cerita keluhan dari istrinya Maka Nantinya ini bisa Masuk ke dalam Pasal 338 Atau 340 Karena apa Emosi berbeda dengan perencanaan Kata Hotman Paris Kalau perencanaan tentunya matang Kalau emosi sesat Itu bisa didalilkan adalah sepontan Dan unsur pembunuhan sepontan adalah Salah satu kunci memenuhi unsur pasal 338 KUHP bidana Yaitu Pembunuhan sepontan Dan bukan pembunuhan berencana Rencana Lanjutnya Sehingga Hotman Paris pun memperingatkan Menjaksa Untuk berhati-hati Persidangan kasus Brigadir J Yang akan dilakukan Sebab saksi kunci atau pengacara Verdi Sambo Bisa saja Nantinya membuat keterangan palsu Agar mendapatkan hukuman Yang seringan mungkin Bagi tersangka Ini bentuknya Sekali lagi hanya pertanyaan Jika nanti di persidangan Tidak hati-hati Karena kalau benar Adanya kesaksian dari saksi-saksi kunci Seperti itu Maka akan dipakai oleh Kuasa hukum Sambo Sebagai dalil bahwa Yang terjadi adalah Pasal 338 Tutur Hotman Paris Salam Komi Johnny Banyak gosip Banyak wacana Banyak orang yang sopintar Terkait dengan Pembunuhan Brigadir J Penembakan Brigadir J Ada satu isu menarik Yang sangat perlu Pendapat dari Ahli hukum bidana Dan psikologis Ahli hukum bidana Dan psikologis Apakah benar Begitu Ibu Pece Istrinya Sambo Nyampe di Rumah pribadi Menceritakan kejadian Di Magelang Pak Sambo Menangis Katanya itu Ada di BAP Apakah benar Kalau seorang jenderal Polisi Ya polisi loh Menangis Berarti ada sesuatu Yang sangat serius Membuat emosinya Beledak Isu ini Sangat melepan Nanti Kaitannya dengan Analisa juridis Analisa juridis Apakah itu Pembunuhan Spontan Atau Pembunuhan Berencana Makanya Peran dari Ahli hukum bidana Dan psikologis Dan psikolog Nanti sangat penting Di persidangan Percaya Percaya Sama Hotman Paris Yang sudah 36 tahun Berpraktek Isu itu Akan menjadi Isu utama Nanti perdebatan Di sidang Yaitu Kenapa Sambo Menangis Dan kemudian Beberapa Waktu sesudah itu Terjadi penembakan Istri pulang Sambo Menangis Hanya Kurang dari Beberapa Minit Terjadi Penembakan Kalau ada Ahli hukum Bidana Psikolog Membuat analisa Sekarang ini Sangat bagus Untuk Pembekalan Bagi masyarakat Nanti Percaya Itu nanti Menjadi Topik utama Di persidangan Terutama Oleh pengacara Dari Sambo Salam Komi Johnny Salam Sementara Di lain pihak Pengacara Dari keluarga Beliga Dirje Memungkapkan Adanya Bangkel Uang ratusan Miliar Rupiah Yang ada Di rumah Mewahnya Diketahui Pengacara keluarga Brigadir J Yaitu Kamarudin Siman Juntak Membeberkan Adanya Bangkel Berisi Uang ratusan Miliar Rupiah Milik Ex-Kadif Program Tersebut Yaitu Kamarudin Mengaku Mendapatkan Informasi Tersebut Sejak Awal Menangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Saya Sudah Mendapatkan Informasi Ini Dari Bulan Lalu Waktu Saya Baru Menangani Perkara Ini Kata Kamarudin Dalam Program Aiman Di Kompas TV Pada Senin 22 Agustus 2022 Malam Namun Kita Belum Bukti Walaupun Informasi Ini 99% Akurat Karena Setiap Saya Konfirmasikan Selalu Benar Kata Kamarudin Ia Mengatakan Mengatakan Keberadaan Banker Uang Tersebut Berdasarkan Laporan Dari Pihak Intelijen Kamarudin Pun Sedikit Membuka Sosok Intelijen Yang Dimaksud Intelijen Tersebut Menupakan Perwira Menengah Di Korps Bayangkara Yang Berpangkat Komisaris Besar Polisi Dan Beberapa Intelijen Baik Yang Masih Atif Maupun Yang Sudah Punna Wirawan Ada Juga Punna Wirawan Jendral Polisi Tapi Kerjanya Di Intelijen BIN Misalnya Artinya Bukan Satu Dua Yang Mengutarakan Ini Ada Juga Beberapa Intel Lainnya Bukap Dia Kamarudin Mengatakan Dari Informasi Intelijen Ini Kemudian Mengerucut Keberadaan Banker Uang Yang Berada Di Kediaman Sambuk Ada Informasi Itu Bentuk Mana Perginya Ucap Kamarudin Sebelumnya Poli telah Membantah Mengenai Informasi Pembeladaan Banker Yang Berisikan Uang 900 Miliar Di Rumah Sambuk Tersebut Berdasarkan Informasi Dari Tim Khusus Yang Melakukan Pembeladaan Di Beberapa Tempat Irjen Pardus Sambuk Info Soal Banker 900 Miliar Adalah Tidak Benar Kata Kepala Divisi Humas Poli Irjen Deddy Prasetyo Dalam Keterangannya Di Hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 Deddy Menyampaikan Tim Khusus Memang Melakukan Penggeledahan Di Rumah Sambuk Penyidik Menurut Dia Melakukan Penyitaan Beberapa Barang Bukti Namun Deddy Menegaskan Tidak Banker Berisikan Uang 900 Biliar Yang Disita Apa Saja Yang Disita Itu Untuk Pembuktian Nanti Di Persidangan Tim Sus Melakukan Pendidikan Dengan Rumah Irjen Karis Sambu Yang Berada Di Kawasan Mampang Jakarta Selatan Saya mendapat Informasi Bahwa Di Dalam Rumah Tersebut Ditemukan Uang Yang Luar Biasa Banyak Jumlahnya Ratusan Milyar Rupiah Ada Menyebutkan 800 Milyar Rupiah Ada Menyebutkan 900 Milyar Rupiah Bahkan Ada Menyebutkan 1 Triliun Rupiah Yang Jelas Ada Uang Yang Banyak Di Rumah Itu Betul Saya Mendapatkan Informasi Dan Saya Sudah Memkonfirmasi Pertanyaannya Kini Untuk Apa Uang Tersebut Hasil Dari Mana Dan Milik Siapa Nah Guys Gimana Dengan Pendapat Netizen Semuanya Nampaknya Kasus Ini Masih Akan Terus Bergulir Panas Dan Sampai Kapan Akan Mendapatkan Titik Terang Dari Segala Macem Motif Dan Segala Macem Kronologi Yang Memang Benar 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 Adanya Ya Kita Tunggu Saja Kelanjutan Dari Kasus Ini Dan Terima Kasih Banyak Mau Menonton Silahkan Jika Ada Yang Menanggapi Di Komentar Dan Sampai Jumpa Di Postingan Berikutnya Jangan Lupa Like Dan Share Postingan Ini Dan Subscribe Channel Kami Agar Kita Berjumpa Kembali Di Postingan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai